Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Berikut saya akan tunjukkan langkah-langkah Bagaimana kita menggantikan agama dari peserta didik masing-masing kelas Oke, ini terdapat pada tugasnya wali kelas Saya akan login salah satu wali kelas kita Karena sekolah kita tidak mengakomodir mata pelajaran pendidikan agama selain agama Islam dan Katolik Jadi peserta didik yang beragama di luar dari agama Islam dan agama Katolik Tidak akan muncul ke panel pengisian nilai oleh guru mata pelajaran Nah, dari itu yang mengetahui persis anak walinya adalah wali kelas Jadi wali kelas bisa melakukan ganti agama Untuk agama Kristen itu bisa digantikan ke agama Katolik untuk sementara waktu Jadi langkah-langkahnya adalah wali kelas login ke akun e-managementnya Setelah itu masuk ke data kelas Lalu pilih peserta didik Ya, setelah itu kita carikan Bagaimana yang beragama Kristen Nah, ada satu yang beragama Kristen namanya Billy Oke, setelah itu kita masuk ke detail PD Setelah ke detail PD kita carikan namanya Billy banget Ini Ya Kita carikan namanya Setelah itu kita ganti agamanya menjadi agama Katolik Nah, seperti itu Nah, ini untuk semuanya Jadi Yang beragama Katolik Untuk wali kelas yang Anak walinya ada yang beragama Kristen Itu digantikan ke Katolik dulu Agar guru mata pelajaran agama Katolik bisa meng-input nilai Hariannya anak wali tersebut Nah, setelah itu bisa simpan perubahan Oke, kita lihat apakah sudah terganti Nah, ini sudah tergantikan agama Katolik Dengan itu guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik Sudah bisa mengisi nilai dari peserta didik yang agamanya sudah digantikan Oke, demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton